Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan modul PDPR Seni Visual Semester 1. Modul PDPR Seni Visual Unit yang ketujuh. Pengertian Seni Visual dalam konteks perekaan. Dalam unit yang ke-6, kita sudah pembincangkan tiga bidang perekaan dan kita telah sentuh yang pertama iaitu komunikasi visual. Hari ini masih lagi di bawah komunikasi visual sebagai sambungan daripada unit yang ke-6 minggu lepas. Perekaan grafik yang seterusnya ialah pembungkusan. Jelaskan fungsi reka bentuk pembungkusan. Pembungkusan ialah untuk melindungi produk daripada rosak, memudahkan proses pengangkutan, memudahkan proses penyimpanan dan menjadikan produk kelihatan menarik. Ini contohnya, contoh jenis-jenis pembungkusan modern. Di dalam gambar ini terdapat pelbagai jenis pembungkusan. Ada pembungkusan dari jenis tin. Di sana ada crush pineapple atau nenas dalam tin. Seterusnya, pembungkusan dari jenis kotak. Kotak kertas ada kotak kertas aluminium. Kotak kertas campur aluminium. Dan seterusnya ada botol. Botol kaca pun boleh. Botol plastik pun boleh untuk buat pembungkusan. Seterusnya, ada balang. Balang kaca. Di sana, balang plastik. Jadi, semua ini adalah pembungkusan. Dan yang terakhir sekali, kita tengok dalam banyak-banyak itu, ada beberapa packagingnya dibuat daripada beg plastik. Salah satu contohnya, beras basmati di belakang itu. Kemudian, sweet kernel corn. Atau biji rin, biji jagung manis. Dan yang depannya ada seketul atau sebongkah roti yang dibungkus dengan beg plastik. Jadi, pembungkusan atau packaging ini, sememangnya berfungsi untuk melindungi produk daripada rosak. Kalau kita tengok sugar itu, atau gula, kalau tidak dibungkus sedemikian rupa, dia akan mudah rosak. Lagi contoh di sana, ialah roti. Roti dibungkus kedap udara. Jadi, dia lebih tahan lama berada di rak-rak pasaraya atau rak kedai roncit. Seterusnya, memudahkan proses pengakutan dan penyimpanan. Macam mana? Contohnya, semua untuk pembungkusan tersebut memudahkan proses untuk disusun. Susun di atas rak, susun di atas lori. Jadi, proses pengakutan dan penyimpanan itu jadi senang. Dan yang terakhir sekali, menjadikan produk kelihatan menarik. Ini begitu tepat sekali kerana elemen yang sama digunakan, sama seperti untuk membuat poster ataupun membuat rekaan kulit buku seperti yang kita telah bincangkan tempoh hari. Jadi, elemen teks merupakan elemen utama atau tulisan juga digabungkan dengan ilustrasi dan foto. Jadi, warna juga memainkan peranan di sana. Jadi, elemen yang sama untuk menjadikan produk ini kelihatan menarik. Dalam rekaan grafik, terdapat juga reka bentuk logo. Mereka maksud logo huruf. Logo huruf ialah logo yang dicipta berdasarkan rupa huruf. Contohnya, logo TV3, RTM, logo Fila. Ini antara logo-logo yang dicipta berdasarkan rupa huruf. Huruf tertentu sahaja. Terus, berikan maksud logo representasi. Logo representasi ialah logo yang dicipta dengan mengubah suai rupa objek. Daripada rupa objek asal, diubah suai, menjadi ringkas dalam bentuk logo. Ini kita boleh tengok contohnya pada logo seperti logo Petronas, Shell, Apple dan sebagainya. Okey, lihat contoh yang pertama. Logo TV3. Logo ini hanya menggunakan dua huruf iaitu T dengan V dan satu objek. Iaitu nombor tiga. Logo ini digunakan oleh sebuah stesen TV yang terkenal di Malaysia menggunakan logo huruf sahaja. Itu pun sudah cukup untuk menggambarkan syarikat tersebut. Contoh yang kedua, logo Petronas. Kalau contoh yang pertama tadi, logo huruf yang kedua ini, sudah pasti logo representasi. Maksud representasi ini ialah represented. Present bermaksud persembahan. Represent bermaksud dipersembahkan semula. Jadi, imej asalnya daripada titisan. Sebab dia sebuah syarikat minyak. Jadi, titisan minyak dan globe. Globe itu bumilah. Yang hijau di tengah itu, bulatan hijau itu mewakili globe. Jadi, rupa imej titisan minyak dengan bumi itu direpresentasi atau dipersembahkan semula dalam bentuk yang ringkas. Dalam bentuk yang lebih ringkas iaitu rupa segitiga, rupa bulatan dan rupa titisan. Yang digabung jadi sebuah logo dan dikategorikan sebagai logo representasi. Seterusnya, kita tengok contoh yang ketiga. Ini logo jenis apa pula? Kalau yang pertama, logo huruf. Yang kedua, logo representasi. Maka, Puma ini, dia menggabungkan tulisan dan imej harimau. Jadi, ini adalah gabungan logo huruf dengan logo representasi. Logo hurufnya ialah pada perkataan Puma dan logo representasi pada imej harimau yang dipersembahkan dalam bentuk rupa yang ringkas sahaja. Jadi, ini tiga contoh logo dari syarikat yang terkenal. Sebagai tambahan, antara ciri-ciri logo yang dianggap berjaya menempati prinsip grafik ialah sebuah logo sebuah logo seharusnya ringkas dan menarik tidak boleh lebih daripada tiga warna. Kalau logo itu hanya menggunakan satu warna sahaja, itu dianggap lebih baik berbanding logo yang banyak warna. Itu prinsip pereka grafik. Di bawah perekaan logo ini, biasanya kalau logo, pereka banyak menggunakan elemen. Elemen utamanya ialah rupa. Rupa, contohnya rupa segi tiga, rupa bulatan, rupa segi empat, rupa bintang dan rupa muka taip, rupa tulisan. Jadi, elemen utamanya ialah rupa. Kemudian, boleh juga ada warna, boleh ada jalin dan garisan dan sebagainya. Tapi, yang utama ialah rupa. Rupa. Jom, kita buat latihan. Pukuhan unit yang ketujuh. Soalan yang pertama, berkaitan logo. Gambar di atas adalah logo Petronas. Jelaskan jenis logo di atas. B. Jelaskan reka bentuk logo dari aspek image utama, pemilihan warna, kesan bujur. Soalan yang kedua, dari perekaan pembungkusan atau packaging. Gambar di atas ialah pembungkusan produk makanan keluaran mehera food industries. Terangkan tiga elemen utama yang diolah dalam semua rekaan tersebut. Jadi, soalan ini sudahpun diedarkan melalui link Google Form. Sila jawab di sana dan terus hantar di hujung waktu PDPR kita hari ini. Selamat menjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.